Wisni ngomawai, rasa budal oe di Lekmekso awai, saklo persepayani Lekmekso awai, saklo persepayani Tolong kerjasamane, diiling no kancane Lekmekso budal menggur dikurangi poine Lekmekso budal menggur dikurangi poine Mendingan no barbae, karung kanca-kancane Dikawi mas kere, benda kene satpol bebe Dikawi mas kere, benda kene satpol bebe Wayahi nyambut kawi, mending live streaming wae Isi paketani, oco jalu hos potai Isi paketani, oco jalu hos potai Salam Satu Nyali, Wahani! Salam Satu Nyali, Wahani! Salam Satu Nyali, Wahani! Salam Satu Nyali, Wahani! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Naubudaya Salam satu nyali Wani Entah bagaimana Papa Romeo menggambarkan Bagaimana Persebaya bermain di Pekan Perdana Grup C Piala Menpora tahun 2021 Namun Jika Papa Romeo bisa mengulas sedikit Analisa pertandingan di malam hari ini Persebaya Still on fire Persebaya bermain luar biasa Praktis ketika Randy Irwan dan Ricky Kambuaya dimasukkan di bapak kedua Ini benar-benar mampu merubah permainan Persebaya yang menuntun Dan Visi bermain dari Randy Irwan menurut Papa Romeo sangat luar biasa Dan bagaimana Randy benar-benar mengakomodir terjadinya Gol Terjadinya penalti ya Jadi disana itu ada bola di passing dan Ricky Kambuaya dijatuhkan oleh Andri Ibu Dan disana mendapatkan penalti pertama Kemudian Persebaya bermain dengan 10 orang pemain Namun Tidak bermain bertahan Ini yang menarik Dari Persebaya Persebaya mengambil inisiatif penyerangan Nah Yucu Papa Romeo tidak habis pikir dengan bagaimana Mengapa Persebaya tidak mengambil inisiatif itu Praktis Saya melihat Persebaya seperti menghadapi 11 pemain Padahal yang dihadapi adalah 10 pemain Namun Itu tidak melepas dari bagaimana Kejelian dari Coach Aji Santoso Benar-benar Ketika tertinggal oleh penalti Andri Ibu Aji benar-benar kemudian merubah komposisi tersebut Ya Jika kita lihat dari awal Persebaya bermain dengan formasi 4-3-3 Dan Prediksi Papa Romeo di vlog 2-4-6 Dengan pemain yang diturunkan Saya pikir 100% betul Dan Kita bisa lihat Peran Dua Dua Pemain tengah Persebaya Hidayat dan Adi Setiawan Di babak pertama Praktis Adi Setiawan tidak jauh berbeda dengan Hidayat karakternya Lebih bagaimana ke pemutus arus serangan lawan Ya Yang dimana harapan ekspektasi dari Papa Romeo adalah Di babak pertama Adi Setiawan mampu Berperan sebagai deep-lying playmaker Ya At least di Inter ada Ada Brozovic Atau sekarang yang biasanya dipakai oleh Kunti adalah Eriksen Ya Dia bermain di Central Matfielder Namun faktanya Itu tidak berjalan dengan sempurna Praktis hanya mengandalkan Counter attack Tidak bermain open play Build up dari serangan dari bawah Ke depan Ya Itu yang membuat Persebaya terkesan buntu di Bapak pertama Nah Ketika Rizky Rido Terkena kartu kuning kedua Yang akhirnya berbuah kartu merah Disitulah Adi Setiawan ya Formasinya praktis dari 4-3-3 Berubah menjadi 4-4-1 Adi Setiawan ditarik mundur ke center back Kemudian Hambali Tolib Dari attacking matfielder Mundur ke central matfielder Hidayat disana ada Berperan sebagai gelandang bertahan Kemudian Supriyadi Yang Dan Octavianus Yang sebelumnya bermain di Penyerang side kanan dan kiri Mundur Menjadi Kalau kita main di PES itu ada LNF dan RNF Ya Yang berbeda Berbeda karakternya dengan LWF dan RWF Artinya dia lebih bermain ke tengah Dan mengandalkan Samson Arief Di depan Nah Seperti yang Papa Lohmi Sampaikan di awal Permainan berubah justru Ketika Persebaya Bermain 10 orang pemain Adi Setiawan ditarik mundur ke belakang Ke center back Dan disana dimasukkan Randy Irwan Dan Rih Kambuaya Disitulah Persebaya Mengeluarkan karakternya Praktis Persekit diri Papa Lohmi Saya melihat Persekit diri Seperti menghadapi Sebelah pemain Padahal disana ada 10 pemain Persebaya Tetap mengambil Inisiatif Penyerangan Walaupun bermain dengan Seperti yang Papa Lohmi Sampaikan tadi 10 orang pemain Dan Papa Lohmi juga Memprediksi Di vlog 245 Preview mate Persebaya dengan Persekit diri Pemain yang akan menjadi Key player Atau pemain kunci Saya pikir Syamsul Arif Dan disana betul Syamsul Arif Membuat brace Pada pertandingan ini Walaupun itu dibuat Di 2 penalti Praktis Kita bisa lihat 90 menit Syamsul Arif Bener-bener Sebagai striker Yang mampu menjemput bola Mampu menciptakan peluang Di menit 50 Bagaimana Passing Syamsul Arif Kepada Oktavianus Fernando Sayang memutu tiang Kemudian Di menit ke 57 Ada Entah Lupa Dari Supriyadi Atau Oktavianus Fernando Yang memberikan Syamsul Arif Head to head Dengan keeper Sayang tendangannya melebar Namun Di 2 eksekusi penalti Dan terjadinya Penalti kedua Oke Oke Tidak Tidak mengira Bahwa Syamsul Arif Akan menjemput bola Sehingga Dijatuhkan oleh Okejoon Dan dapat penalti Penalti pertama Ditempatkan di sudut kiri Dan penalti kedua Ditempatkan di sudut kanan Tidak terlihat Sebagai pemain Yang sudah berusia Ya Dan pengalaman Dari Syamsul Arif Bener-bener terbukti Coach Aji Tidak Tidak sembarangan Ketika mencari striker Pemain lokal Persebaya bermain Dengan pemain lokal Namun Saya pikir Efektifitasnya Jauh lebih berbeda Jauh lebih Lebih bagus Ketimbang Kemarin Di pembuka Shopee Liga 1 Tahun 2020 Itu yang memperlu merasakan Dan Ini adalah Satu hal yang Sangat luar biasa Menurut Papa Romeo Dan Persebaya Di tanggal 28 Akan Berhadapan dengan Madura United Yang secara mengejutkan Menang dari PSS Sleman 21 Nah ini Ini Saya pikir Komposisi nanti Di pertandingan Kedua Persebaya Di grup C Akan sedikit berubah Harusnya Yang bermain Di CMF Atau Di 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 Coba Ada Ada sedikit Catatan Dari Papa Romeo Di Pertandingan Melawan Persi Kediri Ini Praktis Posisi Sebelah Kanan Persebaya Atau Yang ditepati Oleh Koko Ari Araya Itu Yang selalu Dibombardir Oleh Pemain Persi Kediri Mudah Sekali Koko Ari Araya Untuk Ditembus Artinya Crossing Crossing Diagonal Terjadi Di Posisi Koko Ari Araya Apakah Hidayat Dan Koko Ari Araya Telat Transisinya Ketika Menyerang Gvertahan Itu Perlu Difikirkan Oleh Kuts Aji Santoso Koko Ari Araya Seling Penetrasi Kedepan Dan Sangat Efektif Namun Ketika Balik Bertahan Nah Ini Yang Yang Papa Rumi Lihat Masih Ada Celah Di Sana Sehingga Persi Kediri Masuk Dari Sisi Sebelah Kanan Persi Bayar Rata-rata Kurang lebih Ada Delapan Crossy Terjadi Dari Posisi Sebelah Kanan Kemudian Terkait Kartu Merah Yang Diterima Rizky Rido Nah Ini Masih 50-50 Karena Kita Sempat Melihat Bagaimana Rizky Rido Sempat Menyentuh Bola Namun Sayang Kakinya Juga Kena Pemain Persi Kediri Sehingga Terjatuh Nah Saya Fikir Itu Pelanggaran Ya Saya Fikir Ini Pelanggaran Namun Harusnya Tidak Kartu Ya Tidak Kartu Kuning Kedua Menurut Papa Romeo Nah Dengan Adanya Kartu Merah Ini Harusnya Bisa Menjadi Pelajaran Dari Rizky Rido Atau Semua Pemain Persibaya Ketika Ada Satu Pemain Yang Terkena Kartu Merah Atau Diusir Oleh Wasip Maka Organisasi Permainan Dari Formasi 433 Ini Tidak Berjalan Sempurna Ya Memang Tidak Bisa Dibilang Bagaimana Papa Melihat Persibaya Bermain Di 441 Ini Apakah Persi Kedirian Yang Tidak Memanfaatkan Sepuluh Pemain Persibaya Dan Papa Rumi Melihat Persibaya Tetap Bermain Dengan Dengan Sungguh Still on fire Itu yang Papa Rumi Rasakan Sehingga Persibaya Patut Dan layak Mendapatkan 3 poin Pemain Pemain Muda Harus Lebih 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 Tau Ya Karena Indonesia Ini Tidak Tidak Menggunakan Far Sehingga Kita Tidak Bisa Lihat Apakah Hal Tersebut Tidak 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 Melihat Apakah Hal Tersebut Itu Benar Benar Layak Diganja Kartu Kuning Kedua Atau Hanya Pelanggaran Biasa Kemudian Tadi Sempat Terlihat Juga Bagaimana Crossing Dari Ricky Kambu Memang Kedepannya Sepak Bola Indonesia Perlu Menggunakan Far Untuk Lebih Fair Play Atau Dan Sebagainya Karena Di Sepak Bola Eropa Hal Tersebut Sudah Dipergunakan Ya Tapi Jujur Persebaya Tetap Menang Di pertandingan Ini Artinya Menang Dalam Hal Ini Adalah Unggul Dalam Segalanya Unggul Dalam Permainan Tidak Terasa Persebaya Bermain Dengan Sepuluh Orang Permain Itu Dari Papa Romeo Apabila Dulu-Dulu Suka Dengan Konten Ini Menilai Bermanfaat Dulu-Dulu Di Subscribe Like Comment Dan Share Semua Itu Gratis Dulu-Dulu Tidak Ada yang Bayar Dan Bunyikan Loncengnya Dengan Dulu-Dulu Men-subscribe Channel Papa Romeo Berarti Dulu-Dulu Men-support Channel Ini Untuk Tetap Bertahan Di Belantika Youtube Akhir Kata Dari Papa Romeo Keep Support Keep Watching Stay Tune Everywhere Anywhere Salam 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 One